Jurusan Pariwisata Budaya Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar menggelar seminar nasional dengan topik Pengembangan Pariwisata Yoga di Kampus Bangli. Seminar membahas peluang wisata spiritual berbasis yoga di Bali. Seminar Nasional Pengembangan Pariwisata Yoga sebagai produk pariwisata spiritual dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar sekaligus Ketua Panitia Iketut Arte Widana dan dihadiri oleh 300 mahasiswa IHDN Denpasar. Seminar menghadirkan dua narasumber yakni praktisi pariwisata yoga, Ketut Gede Gina Stewijaya dan Akademisi Sri Yuanti. Seminar di latar belakangi besarnya peluang pasar wisata spiritual di Bali yang memiliki minat khusus di bidang yoga. Wisata spiritual yoga telah berjalan cukup lama di Bali terbukti banyaknya muncul resort dan hotel yang menawarkan paket-paket yoga dan munculnya event-event yoga yang mendatangkan pelatih yoga asing dari luar Bali. Iketut Arte Widana, Ketua Panitia Seminar mengatakan, Bali yang kental dengan nuansa wisata spiritual telah mengenal yoga jauh sebelumnya. Namun peluang ini belum digarap maksimal oleh orang Bali sendiri yang ada justru orang asing yang menangkap peluang tersebut dengan menjadi instruktur yoga bagi para wisatawan di Bali. Pariwisata spiritual layak digarap dengan serius oleh segenap stakeholder pariwisata Bali karena pariwisata spiritual tergolong kualiti turisme karena karakter wisatawan yang menyukai alam budaya spiritual sangat selaras dengan pariwisata budaya Bali. IHDN melalui Prodi Yoga dan kesehatannya siap menyambut peluang ini dengan mendidik dan menghasilkan para instruktur yoga dengan wawasan luas di bidang spiritual, yoga, dan budaya Bali. Dengan begitu diharapkan kerama Bali bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri di bidang pariwisata spiritual khususnya di bidang instruktur yoga. Seminar nasional kali ini itu bertujuan untuk memberikan kemahaman kepada mahasiswa khususnya jurusan pariwisata budaya dalam berangkat pengembangan yoga sebagai salah satu bentuk dari pariwisata spiritual. Karena yoga ini kan sudah berkembang dari zaman dulu sebenarnya memang peranah kita dan kami berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa kami itu memiliki pemahaman yang holistik tentang bagaimana yoga itu baik dari perspektif agama maupun dari perspektif pariwisata. Sehingga dalam pengembangan pariwisata yoga sebagai pariwisata spiritual mahasiswa kami nanti tidak berlaku sebagai penonton di negeri sendiri. Jadi orang warah ke sini mereka pengembangan pariwisata yoga bahkan mereka menjadi instruktur yoga kita malah menontonnya jangan sampai begitu nah sekarang kesempatan ini kita memberikan pemahaman karena itu dari akademisi kita datangkan dari Stipan Semarang dan kemudian dari praktisi pemilik yoga resort dan juga manajemen yang spesifikasinya dalam bidang yoga itu kita datangkan. Ditambahkan ketut artewidana Bali memang paling cocok dikembangkan pariwisata spiritual sesuai dengan spirit kebaliannya yang diwarnai oleh nuansa spiritual atau orang asing kerap menyebutnya Bali memiliki vibrasi spiritual yang kuat potensi ini selayaknya terus dikembangkan dan menjadi peluang pasar baru Ria Sebaliti